Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya Pada hari ini kita mempelajari bagaimana mekanisme gerak otot Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana otot Itu dikenal dengan otot rangka Otot merupakan alat gerak aktif yang menjadi sumber gerak Sehingga organ-organ tubuh mampu bergerak Khususnya pada rangka tubuh Nah sekarang kita mau memahami bagaimana proses mekanisme Sehingga otot bisa bergerak Bila ada rangsangan, maka otot akan mempelajari Sehingga struktur otot akan memendek Inilah yang disebut dengan kontraksi otot Jika telah selesai melakukan kontraksi otot Maka otot akan relaksasi Sehingga otot memanjang Nah sekarang mari kita perhatikan hal-hal yang perlu kita ketahui Pada mekanisme gerak otot Gerak otot ini Hal ini disampaikan oleh Hanson dan Huxley yang menceritakan bagaimana teori kontraksi otot Atau dikenal dengan sliding filament Yang artinya peran dari filament pada otot yaitu filament apin dan filament myosin Sehingga kontraksi terjadi berdasarkan dua set filament dalam sel otot kontraktil berupa filamen aktin dan filament myosin Ingat bahwa filamen aktin adalah filamen yang berbentuk tipis Sedangkan filamen myosin adalah filamen berbentuk tebal Nah untuk lebih jauh bagaimana tentang mekanisme gerak otot Mari kita perhatikan suatu tambahan tentang kontraksi otot Kembali lagi kali ini kita akan membahas mengenai kontraksi otot Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis Sebagai mana kita ketahui Otot jantung dan otot polos merupakan otot involuntar Karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kendaki Sedangkan otot rangka merupakan otot involuntar Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang Dan mengandung beberapa nukleus Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinya dari sistem sarap Netanel smiter merupakan tempat pertukaran sinya Disinilah tempat terhubungnya bub sinaptik akson terminal dan serat otot Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak myopibril Myopibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang myopibril Setiap sarkomer terdiri dari filament protein yang tebal dan tipis Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik Protein yang tebal tersusun dari protein myosin dan bagian tengah yang membagi darah ini disebut dengan garis M Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin Garis potongnya disebut dengan garis Z Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya Meskipun antara filament digambarkan sebagai pergeseran Sebenarnya filament myosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan myosin Mengarahkan tenaga untuk bergerak Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di myosin dihidrolisis menjadi ADP dan pospat Hal ini menyebabkan kepala myosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin myosin Ini adalah proses ketika myosin menempel pada aktin Selanjutnya ADP dan pospat akan dilepas Namun myosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di myosin Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi Dan siklus ini akan terus berulang Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan Yaitu troponin dan tropomyosin Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin myosin Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP Maka ion kalsium akan berdikatan dengan troponin Sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin Hal tersebut membuat kepala myosin mampu berikatan dengan aktin Dan membentuk jembatan aktin myosin Dan memungkinkan myosin untuk menarik aktin Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmi kretikulum Dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem syarat Berikut adalah penjelasannya Neotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot Impus akan bergerak ke tubuh luste dan membuka retikulum endoplasmi Ion-ion CA akan mengalir ke myopibril dan memicu terjadinya kontraksi Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot Selanjutnya Ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan Maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menulis Baik cukup jelas bagaimana penjelasan yang kita saksikan lewat video tadi Nah sekarang kita memperhatikan bagaimana sumber energi gerak otot Sumber energi gerak otot ini baratkan bahan bakar minyak pada mobil Nah tentunya pada otot perlu menyediakan ATP supaya ATP dapat dimanfaatkan Maka langkah pertama adalah penggunaan ATP ATP tentu awalnya dihidrolisis Sehingga menjadi ATP tambah fosfat Nah sebelum ATP diuraikan Maka ada interaksi antara aktin dengan myosin Inilah membentuk akto myosin Nah dikala itu ATP akan terurai Menjadi ADP ditambah dengan fosfat Untuk dengan menggunakan enzim ATPase Pilihan pihak fosfokreatin akan mengikat ADP Yang berasal dari penggunaan ATP menjadi ADP tambah fosfat ADP akan bereaksi dengan fosfokreatin Sehingga membentuk kreatin Lalu terbentuklah ADP Artinya fosfokreatin ini terurai Maka fosfatnya akan menyatu dengan ADP Sehingga terbentuk kembali ATP Tentu enzim yang digunakan adalah fosfokinasi ATP akan terulang lagi menjadi ADP Ditambah dengan fosfat Dan selanjutnya aktin myosin Akan mengikat fosfat Sehingga muncullah gerak Dalam keadaan ad-aerob Langkah yang kedua adalah pembentukan ATP Di saat kontrasi otot ATP akan berkurang Maka untuk memenuhi ATP Dilakukanlah proses pembentukan ATP Glikogen yang merupakan gula otot Yang disimpan di hati Akan dihidrolisis Di hidrolisis diuraikan menjadi laktasidogen Laktasidogen ini merupakan bahan baku Pembentukan asam laktat Atau lihat laktasidogen Akan diuraikan menjadi glukosa Dan menghasilkan asam laktat Glukosa yang dihasilkan tadi Akan teroksidasi di dalam saat Inilah dalam keadaan airob Atau saat respirasi Sehingga menghasilkan karbon dioksida Ditambah dengan air Lalu terbentuk kembali ATP Nah dalam hal pembentukan ATP ini Tentu yang disumbangkan adalah Laktasidogen Glukosa Dan asam laktat Semakin banyak glikogen yang digunakan Maka semakin banyak juga asam laktat Dan ingat asam laktat ini Merupakan senyawa Yang bersifat racun pada sel Dan inilah yang menyebabkan otot terasa lelah Inilah yang merupakan energi gerak Yang melibatkan satu pembentukan ATP Yang kedua adalah pembentukan ATP Nah sekarang kita perhatikan Tahapan mekanisme kerja otot Tahapan mekanisme kerja otot Diawali dengan acetylcholine Yang merupakan neurotransmitter Yang melibatkan pekerjaan Dari pada sarap Adanya rangsangan Yang dibawa oleh sel sarap Maka akan membebaskan ion kalsium Yang berada di antara sel-sel otot Belum masuk mengangkut Troponin dan tropomiusin Yang berada pada otot Pada otot Posisi aktin menjadi berubah Yang akan berinteraksi Atau mendekati dengan myosin Hal inilah terbentuknya Atomiosin Atomiosin Serabut otot menjadi pendek Dan inilah menunjukkan Terjadinya kontrasi otot Lalu ion kalsium Masuk ke dalam plasma Hal ini menyebabkan Ikatan troponin dan ion kalsium Menjadi lepas Dan kembali lagi otot Untuk berelaksasi Begitulah seterusnya Saat otot bekerja Dan berelaksasi Nah sekarang kita memperhatikan Bagaimana sifat kerja otot Yang pertama adalah otot sinergis Artinya otot yang bekerjasama Sehingga menunjukkan suatu gerakan Dan sifat kerja otot ini Menunjukkan gerakan yang diselara Contoh otot pronator Teres Sinergis Dengan otot pronator Kuadratus Lalu ada otot antar tulang rusuk Ini adalah contoh Dari otot sinergis Nah mari kita perhatikan Gambar berikut Adalah gambar lengan Dalam kondisi supinasi Yang artinya otot Pada nada Lalu pronasi Yaitu kondisi lengan Yang menungkup Nah pada saat Otot Menunjukkan Otot sinergis Nah terlihat disitu Pronator teres Yang berada dekat dengan Siku Lalu pronator kuadratus Yang dekat dengan Pergelangan tangan Jadi pada saat Supinasi Dan pronasi Yaitu gerak menengah Dan menelutup Merupakan Kerja otot sinergis Inilah yang menunjukkan Gerakan yang diselara Yang kedua adalah Otot antagonis Otot antagonis ini adalah Otot yang bekerja secara Berlawanan Yang bisa kita lihat contohnya Contohnya antara lain Ada sifat ekstensi Yaitu otot yang mampu meluruskan Anggota badan Lalu antagonis dengan fleksi Yaitu memelengkokkan Bagian hangat Jadi ekstensi yang fleksi Bisa terlihat baik Saat kontraksi Pada otot bisep dan disep Lalu ada abduksi Yaitu sifat kerja otot Yang menjauhi Bagian tubuh Lalu kebalikannya Adalah abduksi Yaitu mendekati Organ tubuh Contohnya pada saat Lengang kita Menjauhi Bagian tubuh Dan kembali ke Kota sumber Depresi Adalah sifat kerja otot Yang menunjukkan gerakan ke bawah Lalu antagonis dengan elefasi Yang mengarahkan anggota badan Ke atas Contohnya adalah Menelagakan bagian kepala Atau Mengarahkan kepala ke bawah Dan juga mengarahkan kepala ke atas Supinasi Yaitu gerakan yang menengada Dimana gerakan ini Yang menengada lengan Sehingga posisi Terbuka ke atas Sedangkan lawannya adalah Ponasi Yang menelungkupkan lengan Sehingga menunjukkan Gerakan yang berlambahan Nah sekarang kita perhatikanlah Gambar struktur dasar Untuk rangka Kita memperhatikan ada istilah Ventricle Atau dikenal dengan empal Yaitu bagian otot Yang membesar Lalu ada tendon Yaitu terdiri dari Origo Dan insertion Apa itu origo? Origo yaitu bagian ujung otot Yang melekat pada tulang Dengan pergerakan Yang tetap atau stabil Pada saat otot kontraksi Artinya Di saat otot kontraksi Tendon origo Tidak dapat digerakkan Atau tidak ikut bergerak Sedangkan insertion Yaitu bagian ujung otot Yang melekat pada tulang Dengan pergerakan yang berubah posisi Pada saat otot kontraksi Yang artinya Saat otot kontraksi Maka tendon ini Ikut bergerak Atau mengalami Perubahan posisi Nah Sekarang perhatikanlah Istilah tendon Dengan Ventricle 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 Inilah yang merupakan Bagian otot Yang melembang Dan ini merupakan Otot bisep Di saat otot kontraksi Maka otot melendek Sehingga tampak Otot membesar Nah di sisi lain Trisep Justru Berrelaksasi Saat otot bisep Relaksasi Maka otot Trisep Akan berkontraksi Nah disinilah Kita Mengetahui Adanya dorakan Yang antakonis Yaitu Mempleksi Atau membengkokkan Mengekstensi Atau meneruskan Nah disini Ada dua jenis tendon Yaitu Tendon Origo Lalu Tendon Insersio Ingat Tendon Origo Adalah saat otot kontraksi Maka tendon ini Tidak mengalami Perubahan posisi Sedangkan Tendon Insersio Di saat otot kontraksi Dia akan Mengalami pergerakan Yaitu Mengangkat Atau membengkokkan Bagian Lengang bawah Nah inilah Yang dimaksud Dengan Struktur Dasar Otot Pergerakan Nah Berakhir sudah Bagaimana Penjelasan Tentang Mekanisme Kerakan Poton Semoga Penjelasan ini Bisa berguna Bagi kita Semuanya Terima kasih Tentang